hai oke sahabat YouTube semua bertemu lagi dengan saya untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tanda tangan formulir registrasi online pakai Google form Oh ya mungkin untuk sebelum-sebelumnya teman-teman mungkin sudah ada yang menggunakan Google form mungkin ya dengan suasana zaman sekarang ya suasana lagi daring ya kebanyakan dari sekolah atau sekolah baik teman-teman guru untuk membuat sebuah soal-soal sekolah ataupun mata pelajaran kebanyakan menggunakan Google form tapi untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tanda tangan formulir registrasi online pakai Google form ya contohnya kita akan menerima sebuah pendaftaran siswa les atau apapun itu ya ya sesuai kebutuhan dari teman-teman semualah jadi kita akan membuat Google form maksud saya membuat formulir registrasi online dengan cara mengirimkan mengirimkan link nantinya kepada teman-teman kita yang lain ataupun bagi anak-anak yang membutuhkan ataupun yang ingin menggunakan aplikasi registrasi online ini untuk mendaftar jadi kita akan menggunakan ini nantinya agar kita tidak terlalu susah ataupun tidak terlalu ribet dengan catat-mencatat ya jadi kita hanya butuh kirim link sama mereka dan mereka nanti akan mengisi formulir secara online menggunakan handphone mereka dan data-data yang mereka isi dan registrasi secara otomatis nanti akan masuk ke oke aplikasi Google form kita data-data yang sudah kita setting di dalam komputer atau formulir kita Oke Oke sebelum kita langsung masuk ke videonya silahkan teman-teman klik like share dan subscribe sebanyak-banyaknya agar nantinya untuk video-video selanjutnya teman-teman bisa selalu dapatkan notifikasinya dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah Oke kita langsung ke videonya sekarang kita langsung masuk ke Google aplikasi Google kita ataupun aplikasi email kita teman-teman login dulu ya setelah login ke email langsung masuk ke Google Drive Oke setelah ditampilan Google Drive klik menu baru klik menu baru masuk ke Google formulir pilih yang formulir kosong jadi kita akan buat baru Oke nanti kita disini kita akan buat formulir yang baru ya format yang baru disini untuk formulir tanpa judul sekarang saya akan buat judulnya daftar Oh maaf formulir registrasi pendaftaran inilah nanti namanya nama link ataupun form yang akan kita berikan kepada mereka oke deskripsinya silahkan teman-teman isi atau apapun itu disini saya akan isi data-data formulir registrasi online pendaftaran siswa kursus jadi saya ibaratkan ini lagi membuat aplikasi untuk pendaftaran registrasi bagi siswa-siswa yang ingin kursus di tempat saya oke setelah itu masuk ke pertanyaan pertama disini biasanya nama lengkap untuk pilihannya pilih aja pilihan singkat karena hanya nama setelah itu klik wajib isi setelah itu klik tanda plus untuk menambah keberikutnya yang yang kedua alamat di alamat pilih paragraf siapa tahu mungkin dari ikut gelurahan kecamatan provinsi dan negara oke setelah itu klik wajib isi dan kemudian tambah pertanyaan pertanyaan ketiga itu buat agama kebangsaan ya terserah teman-teman ya menunya seberapa banyak bisa dua bisa tiga ya saya saya bisa juga ikuti seperti yang saya buat oke untuk pilihan agama kebangsaan tetap jawaban singkat klik wajib isi jadi nanti mereka wajib mengisi untuk semua menu-menu yang kita sediakan setelah itu kita tambah satu lagi nomor HP atau telepon telepon oke jawab singkat kalau itu wajib isi dan satu lagi saya masukkan alamat email alamat email ya jawaban singkat dan wajib isi oke seharusnya kalau formulir seperti ini ada satu lagi menu paling bawah yaitu namanya tanda tangan yang akan kita butuhkan dan yang memang yang harus kita lakukan itu oke setelah ini setelah alamat menu alamat email seharusnya kita masukkan ke satu lagi menu tanda tangan tapi nanti kita akan otomatis membuat itu atau maksud saya nanti menu tanda tangan itu akan secara otomatis muncul setelah kita menggunakan aplikasi signaturnya aplikasi tanda tangannya oke itulah yang akan kita bahas disini bagaimana cara menampilkan ataupun mengaktifkan menu signatur ataupun menu tanda tangan pada formulir registrasi online pendaftaran ini oke sekarang setelah seperti ini teman-teman klik menu jawaban yang sebelah sini oke pada tab menu jawaban silahkan klik yang ini kita membuat spreadsheet nya ya klik sekali spreadsheet buat spreadsheet baru dan kasih judul jadi nanti inilah akan tempat data-data tempat penyimpanan daripada data-data yang sudah diregistrasi mereka di luar sana oke disinilah nanti akan tersimpan keseluruhan kita kasih nama data-data siswa yang mendaftar contoh seperti ini oke setelah itu klik buat nah disinilah nanti formulir ataupun data-data siswa yang sudah mendaftar ini siapa-siapa aja yang sudah registrasi menggunakan handphone dengan link yang akan kita kirimkan nanti sama mereka disini nanti akan tercatat tanggal jam kapan dia mengisi formulir itu namanya alamat agama nomor telepon alamat email oke disini nanti otomatis ada muncul satu lagi namanya tanda tangan atau signatur tapi itu nanti akan otomatis setelah kita mengaktifkan aplikasi signator ataupun tanda tangannya dan ini juga bisa kita setting ya seperti Microsoft Excel biasanya kita kasih tabel kita desain sedikit agar lebih rapi seperti Microsoft Excel oke kita kasih tabelnya garis tabelnya ya secukupnya aja kita kasih satu lagi untuk nanti tanda tangan link tanda tangannya oke seperti ini oke kira-kira seperti inilah nanti format seperti format Excelnya data-data ataupun semua data-data siswa yang sudah mendaftar oke setelah seperti ini kita kembali ke Google formnya masuk kembali ke menu pertanyaan oke setelah di menu pertanyaan silahkan klik tanda titik tiga yang di sebelah kanan sebelah Google akun Google kita yang ini silahkan klik dan pilih edit on ya edit on klik edit on nya kita tunggu sebentar oke setelah muncul seperti ini Google work workspace nya kita ketikkan di pencarian ini yang namanya signator 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 ini oke inilah pilihannya bagian signator teman-teman pilih yang sebelah kiri silahkan klik oke dan ini kebetulan untuk aplikasi signator ataupun tanda tangan ini sudah saya install sebelumnya pada laptop saya jadi sudah ini posisi sudah terinstall jadi kalau teman-teman belum terinstall silahkan klik install nanti disini menunya itu adalah menu install silahkan teman-teman install dan setelah di install nanti akan kalau untuk menginstall ini silahkan hanya ikuti petunjuk petunjuk petunjuknya aja hanya sekedar singkat setelah ternyata nanti akan tampilan seperti ini versi seperti yang saya punya oke dan contohnya nanti sikreturnya seperti ini oke setelah terinstall silahkan close tutup oke setelah seperti ini teman-teman masuk ke menu edit on yang di sebelah sini yang ini ya yang ini klik edit on baru klik tanda tangan oke di sini menunya belum ada kalau tampilan seperti ini yang ada tulisan tanda tangan sama bantuan aja close kemudian refresh ya kemudian refresh websitenya yang ini bisa refresh atau menekan tombol F5 pada keyboard komputer kalian refresh oke setelah selesai refresh kita kembali ke menu edit on silahkan klik klik tanda tangan oke ini ada muncul tambahan yang namanya tombol start klik start oke setelah teman-teman klik start muncul di sebelah kanan bawah ini yang namanya menu signature yang ini oke kemudian klik login jadi kalau teman-teman ada juga sebagiannya yang otomatis akun email ini aku email gitu itu secara otomatis langsung masuk ke aplikasi signature tapi kalau enggak langsung tidak langsung secara otomatis teman-teman bisa klik login tunggu sebentar oke di sini sudah masuk dengan alamat email saya sudah login dengan alamat email saya setelah itu pilih multiple signature kenapa multiple signature karena kita membutuhkan beberapa siswa ataupun banyak atau lebih dari satu orang yang untuk yang akan mengisi formulir registrasi yang akan kita berikan kepada mereka oke kalau hanya sendirian pilih edit single kalau lebih dari satu orang pilih multiple signature silahkan klik multiple kemudian klik submit baru confirm kita tunggu sebentar lagi proses pembuatan untuk link signature nya ataupun link tanda tangannya ini butuh proses oke setelah seperti ini kita sudah muncul namanya menu tes link dan get link sebenarnya tes link nggak usah kita dalam kita pakai yang kita pakai itu kita butuhkan adalah get link jadi kalau buat teman-teman biasanya kalau kita memberikan formulir ataupun google form kepada orang lain yang biasanya dilakukan yang kita kirim itu ataupun yang kita berikan itu adalah dari sini ya menu kirim biasanya dari sini kemudian klik untuk linknya tautannya ini yang biasa yang kita berikan kepada orang lain untuk mengisi google formulir tapi kalau untuk sinat ataupun tanda tangan bukan yang ini tetapi close dulu tetapi yang kita berikan itu adalah dari sini silahkan klik get link oke tulisan sukses berarti link untuk tanda tangan sudah selesai dibuat kemudian kita klik menu tab baru kita pastikan disini dan enter tunggu sebentar kita akan diarahkan masuk ke tampilan website untuk pengisian formulir dan tanda tangan oke seperti inilah kira-kira nanti menu yang kita dapatkan saat kita berikan link itu kepada orang lain jadi yang kita berikan itu adalah link yang tadi yang ini inilah yang akan kita berikan kepada mereka bagi-bagi siapa aja yang akan mengisi google formulir ini ini kita salin kita copy kita kirim lewat WA atau apapun itu jadi mereka nanti masuk ke link ini dan masuk otomatis ke formulir registrasi pendaftaran ini baik di mpon atau di komputer sama aja oke setelah mereka masuk ke sini langsung mengisi data formulir kita contohkan saya ini adalah seorang pendaftar ya oke saya masukkan nama saya nama saya nggak apa-apa ya saya masukkan nama saya Sabtono channel oke alamat bom matang siantar setelah itu agama kristen nama saya di Indonesia ya keluar negara-negara ya tergantung menu yang diberikan ataupun yang kita buat nama telepon 12345678 oke nama telepon saya isi alamat email eee alamat email saya itu anaxianter 17 at gmail.com oke, tanda tangan disini nanti ada muncul secara otomatis tanda tangan kita, jadi kita tidak perlu mengisi ini hanya nanti kita mengisi menggunakan link yang akan diberikan oleh aplikasi signatur tanda tangan, disini sudah ada tulisan gunakan tombol hijau di kiri atas halaman, yang ditunjuk ini adalah yang ini, oke kita akan mengisi ya, tanda tangan di bawah kita akan mengisi ini, menggunakan tampilan signatur, ataupun menggunakan aplikasi signatur, ataupun tanda tangan, silahkan klik tampilkan halaman tanda tangan, silahkan klik warna hijau ini, klik sekali kita diarahkan kemasuk ke tampilan tanda tangan, disinilah kita akan menandatangani jadi kalau teman-teman ingin menandatangani menggunakan handphone, silahkan klik scan barcode ini, eh maksud saya, silahkan scan barcode ini menggunakan aplikasi scanner kalian pada handphone, pada gadget kalian disini, scan, nanti akan otomatis diarahkan ke tampilan seperti ini akan diarahkan ke tampilan seperti ini, dan kalian cukup menandatangani menggunakan jari kalian di touch screen handphone kalian dan setelah itu, silahkan klik kirim, ataupun send nanti secara otomatis, setelah kalian tanda tangan tanda tangan, habis kalian scan dari sini, kalian tanda tangan, dan otomatis tanda tangan kalian itu, setelah kalian kirim send, setelah kalian klik send akan masuk otomatis ke komputer ini tanda tangan kalian akan masuk ke sini secara otomatis oke, jadi saya manual ya tanda tangan ini saya manual tanpa menggunakan handphone ataupun menggunakan barcode yang di sebelah kiri saya tanda tangannya disini teman-teman juga bisa langsung ya gak apa-apa, bisa langsung di komputer ataupun di laptop kalian tanpa menggunakan handphone tapi kalau ingin menggunakan handphone bisa menggunakan handphone saya tanda tangan seperti ini oke, kira-kira seperti inilah tanda tangan saya tapi mungkin menggunakan gadget atau menggunakan handphone itu lebih enak dan tanda tangan kita itu bisa lebih cantik ya lebih rapi setelah seperti ini, klik simpan baru klik konfirmasi posisi lagi mengupload tanda tangan kita di aplikasi signaturnya oke, setelah itu, klik salin setelah klik salin teman-teman bisa baca disini ya klik salin, kemudian temperatex disalin sebagai jawaban, pertanyaan, tanda tangan di formulir setelah disalin klik kembali ke formulir oke setelah itu setelah kembali ke formulir masuk ke tanda tangan paling bawah tadi silahkan pastikan yang kita salin tadi inilah link untuk tanda tangan kita yang sudah kita buat tadi setelah itu klik kirim oke formulir registrasi pendaftaran dan jawaban Anda telah direkam berarti isi formulirnya sudah selesai kemudian kita lihat data-data siswa yang di spreadsheet tadi yang sudah kita buat disini kita lihat secara otomatis nama saya nama pendaftar akan otomatis masuk disini secara otomatis langsung tercatat tanggal jam kapan saya mengisi formulir pendaftaran nama, alamat, agama, nomor HP alamat email dan tanda tangannya secara otomatis muncul tab baru yaitu tanda tangan untuk melihat tanda tangannya ataupun formulir yang sudah mereka isi itu silahkan arahkan kursornya ke sini yang tulisan biru kemudian klik kita akan diarahkan masuk ke tampilan formulir yang sudah diisi oleh siswa tersebut nah seperti inilah kira-kira yang sudah diisi kapan dia mengisi tanggal berapa jam berapa namanya siapa alamatnya alamat dimana agamanya nomor telepon alamat email dan tanda tangannya itu berada di baling bawah jadi cukup mudah ya cukup mudah jadi disini tanda tangannya dan nama-nama lengkapnya dan teman-teman bisa langsung melakukan pengeprinan ataupun mencetak silahkan klik print ataupun mencetak disini kita langsung diarahkan ke tampilan untuk print kira-kira seperti inilah nanti setelah kita cetak ataupun setelah kita print oke teman-teman semua demikianlah cara membuat tanda tangan ataupun signature pada aplikasi google form untuk contoh formulir registrasi pendaftaran online dan semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman semua dan terima kasih